Nah di video gue kali ini gue mau berbagi tentang problem yang gue hadapin ketika gue memelihara ikan cana Jadi gak selalu tuh yang keliatannya oke, keren gitu ya, bagus, berhasil, enggak, enggak, enggak Itu bohong kalau misalnya gitu gitu ya Jadi supaya gini, apa yang gue alamin karena salahnya gue atau karena faktor ekstern gitu ya Atau karena faktor ikannya sendiri gitu ya Ketika gue ngalamin yang mungkin juga lo lagi ngalamin saat ini Atau mungkin nextnya, berikutnya gitu ya ketika lo beli ikan lo ngalamin hal yang sama gitu ya Lo jadi ngerti gitu ya harus bagaimana gitu ya Nah kita sama-sama belajar gitu ya Ini apa yang gue alamin itu yang gue share gitu ya Jadi kalau misalnya lo-lo semua yang nonton video gue ini terus mengalami hal yang sama Lalu kemudian punya cara yang lebih baik gitu ya Lo harus bagi gitu ke gue supaya gue juga bisa lebih pinter gitu kan Ini kita sama-sama belajar oke Nah gue bikin video ini berkelanjutan Jadi sebelum lo klik video gue yang satunya Lo harus nonton dulu video yang ini Supaya jalan ceritanya tuh nyampe Oke Video ini sebenernya udah lama Tetapi memang gue baru upload sekarang Kenapa? Karena memang ada proses ketika gue buat video Sehingga gue bisa mendapatkan suatu result yang gue bisa bagi sekarang ya Nah gue berharap lewat video ini Gue bisa berbagi tentang cara memelihara cana yang bermasalah Di video gue kali ini gue mengambil topik tentang memelihara cana yang bermasalah nih Ini adalah tank yang sama ukuran 30x20x25 Di video gue tentang cara memelihara ikan cana pulcera Ini aquarium yang sama nih gitu Jadi beberapa aksesoris juga gue pakai disini gitu kan Gue kasih hiding place yang cukup banyak Supaya ikan bisa nyaman gitu ya Java phone juga kering Karena tadinya di tempat AC Terus kemudian gue pindahin ke ruangan luar gitu ya Ruang keluarga Terus kemudian Temperaturnya kan berubah tuh dari Temperatur rendah gitu ya Menjadi temperatur anget gitu kan Istilahnya kan Matilah pelan-pelan gitu kan Nah ini juga frogbeet gue taruh Gue gak pernah sukses sih dengan frogbeet gitu ya Kalau gue piara di aquarium gitu kan Tapi yaudah biarin aja deh Mau hidup syukur gak hidup yaudah gitu kan Yang penting gue taruh dulu sementara nih gitu kan Nah ini adalah cana gacua gue nih ya Kalau dilihat tuh buntutnya sompal tuh gitu kan Disikat sama ornatipinis bikir Atau orang kita tuh bilangnya tuh palmas gitu ya Jadi pernah gue sempet gabungin berdua gitu ya Tapi ternyata dihancurin tuh disikat gitu kan Mau dimakan kali gitu kan Tapi gue gak perlu khawatir Karena itu nanti akan sembuh gitu ya Tapi ini memang gacua gue dari awal tuh suka masalah gitu kan Ketika awal gue taruh di kamar dengan temperatur AC gitu kan Badannya jadi bejamur putih gitu kan Tapi gue udah sembuhin dengan Gue berikan obat biru gitu ya Waktu itu gue taruh di soliter Sekitar 2 minggu doang sembuh gitu Obat biru dan gue kasih garam secukupnya gitu ya Bukan buat dimasak gitu ya Untuk nyembuhin gitu kan Nah terus kemudian juga disini ada asiatika nih Ini gue taruh mereka di dalam satu tank gitu kan Dilihat tuh Apa dorsal finnya gitu ya Terus buntut belakangnya Sama fin bawahnya itu kan Hancur gitu udah kayak kemoceng gitu kan Nah itu waktu pas mau dikirim sebelumnya tuh ya Itu tuh bagus-bagus rapi-rapi aja gitu kan Kalau jelek begitu kan gue gak mau juga dikirim gitu ya Tapi kan itu kan hancurnya bukan karena dari awal Tetapi hancur karena waktu pengiriman gitu ya Ketika dalam pengiriman kan kita gak tau nih gitu kan Apakah airnya terlalu ngupiak sehingga ikan jadi panik gitu kan Lalu kemudian dia jadi tabrak-tabrakin badannya biasanya gitu kan Mukanya ke plastik Lalu kemudian ya Kasus-kasus Apa Sirip jadi berantakan begitu Ya itu wajar banget gitu ya Dan gak perlu komplain gitu ya Kalau lu juga mengalami hal yang sama gitu ya Ketika ikan sebelum dikirim rapi terus kemudian Waktu dikirim jadi hancur berantakan gitu ya Itu gak usah komplain gitu ya Dan gak perlu khawatir karena itu pasti akan balik lagi gitu kan Itu bisa normal lagi gitu kan Memang butuh waktu sekitar Lihat kasusnya Kalau gak terlalu hancur mungkin sekitar satu setengah minggu Tapi kalau sangat-sangat hancur gitu ya berantakan Semakin besar ikan biasanya semakin berantakan gitu kan Tapi kalau masih kecil Dia berantakannya gak terlalu banyak lah gitu kan Nah itu Ya let's say Bilanglah sekitar tiga minggu gitu ya Atau jelek-jeleknya kita bilang Dua bulan tuh udah rapi lagi gitu kan Tapi biasanya kalau ikan muda Karena metabolismenya bagus gitu ya Kalau ikan-ikan muda Jadi lebih cepat untuk recovery Balik lagi menjadi normal gitu kan Nah ini Kenapa kok bisa sih mereka ini di dalam satu tank gitu ya Berdua-dua gitu ya Karena mereka masih di dalam kategori teritorial muda Artinya kondisinya masih unestablished gitu kan Nah kalau mereka udah semakin dewasa Kondisi teritorial mereka juga established gitu Established tuh artinya mereka udah fixed gitu kan Nah mereka udah punya karakter masing-masing Udah menunjukkan lulu gua-guanya gitu kan Oleh sebab itu Gua mulai biasakan mereka dari awal nih seperti ini gitu ya Supaya mereka bisa gabung nantinya ketika di Gua taruh di aquarium yang lebih besar gitu kan Nah kalau dilihat nih kan Mereka nih punya masalah gitu ya Dan gua yakin masalah yang gua alamin gitu ya Juga lu alamin gitu kan Mungkin lu pernah ngalamin hal-hal yang sama gitu ya Jadi kuncinya cuma satu sih gitu ya Kita harus sabar ya Jadi jangan karena sakit karena kondisinya jelek Terus kita buang gitu loh Kita kan manusia juga ada saatnya kita sakit gitu ya Ada saatnya kita gak ganteng gitu kan Nah waktu pas kita gak ganteng kan bukan berarti kita diusir dari rumah gitu kan Jadi bukan jangan kalau ikan kayak gini terus kemudian akhirnya kita sia-siain gitu ya Kita tetap harus rawat Kita tetap harus bikin mereka jadi ikan yang bagus gitu kan Karena seninya justru disitu Kalau misalnya lu cuma mau ikan yang bagus doang Waktu pas dia jelek ke gaun lu mau rawat Ya gak ada seninya Nah sampai disini dulu videonya dan diikuti terus video yang berikutnya Karena yang berikutnya setelah gua bikin video ini Cana gak cua gua makin hancur gitu kan Jadi gimana caranya gua menyembuhkan dia Lu harus nonton gitu ya Supaya bisa menambah pengetahuan dan pengalaman buat kita semua Oke thank you bye Gila Materia Jangan lupa untuk bisa lanjutkan dia Gila Agar 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 Terima kasih.